kita agak sedikit tancap aja ya sebenarnya mobilnya jalannya khusus untuk di jalan raya tapi tak pakai sama dengan motor metik saya motornya gunanya untuk jalan raya kok ternyata jauh banget ya nggak nyampe-nyampe ini tak lihat di eh ini juga ngapain orang ini malam-malam lewat sini loh ini dia mungkin ini mungkin dianu temen-temen dia ngikutin Google Map kayak gitu astaga ini kayaknya nyangkut ini Google Map kayak gitu bismillahirrohmanirrohim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry ini mata saya nggak fokus ke kamera tapi fokus ke depan ya teman-teman karena ini sambil ngetir kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman nah dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita perjalanan lagi malam hari mau kemanakah kita dan seperti apakah lokasi yang akan kita tuju pada malam ini pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman ini saya berdua saja sama istri tidak ada yang lain semoga nanti sampai rumah juga masih tetap berdua tidak ada yang ikut oke nah oke teman-teman ini sekarang kita hampir sampai ke tempat yang akan kita lewati di malam ini kondisinya disini cukup gelap tidak ada penerangan jalan umum atau PJU kalau di belakang tadi ada cuman sampai sini nggak ada ya di sebelah kanan ini ada kanal teman-teman yang cukup panjang dan jalannya disini aspalnya cukup mulus cuman agak sedikit bergelombang kita mau ke arah kanan ini nah tapi disitu ada rumah kok disitu ada rumah ini di kanan ini ada jembatan bisa nggak dilewati mobil ini besar-besar kok oke ya kita mau ke sini teman-teman iya nah ini jembatannya kelihatannya juga kayak udah jembatan tua kayak gitu saya pernah lewat sini satu kali aja cuman satu kali dan itu bukan malam hari itu saya lewat sini siang hari teman-teman nah sekarang saya penasaran pengen lewat sini lagi malam hari seperti apa kondisinya kamu takut nggak lewat sini belum gimana belum takut nggak Insyaallah aman disini oke tapi disini jalannya bagus kok uh jalannya bagus uh tapi ada segitip sedikit lubang-lubangnya nah kita iya ada penerangan jalannya satu nanti kita lihat Oke ini nggak bisa ngebut ini karena jalannya beberapa titik itu hewan apa itu itu hari Oke Bismillahirrahmanirrahim disini sangat sepi sekali tidak ada orang melintas satu pun temen-temen nanti disana ada kampung ya karena ini memang sudah malam sudah mau jam setengah 11 jadi ya cukup sepi ini di sebelah kiri ini kayak perkebunan gitu temen-temen kebun jeruk ya di sebelah kanan sama sih sawah-sawah kayak gitu didominasi semak-semak belukar juga loh di dalam di dalam situ ada 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 anul itu kayak ada cahaya masa di sini ada rumah itu masa ada rumah satu rumah enggak enggak tahu iya kan iya iya itu rumah satu di sini ada rumah tahu nah ini jalannya kemana Oh ini tuh beloan makanya dikasih lampu teman-teman nah disini ada rumah satu teman-teman rumah apa bukan sih ini entahlah Oh iya ternyata disini ada rumah tapi cuman satu aja Hai oke nah setelahnya baru kita memasuki wilayah yang bener-bener sepi lagi teman-teman tapi ada dong tapi ini Anu apa namanya jalannya bagus banget mulus banget ini hai 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 cuman ya itu enggak kelihatan apa-apa ini di depan Hai di depan nggak kelihatan apa-apa oke enggak tahu kita agak sedikit tancap aja ya bener-bener sepi banget di sini teman-teman oh ya dulu tuh pernah terjadi pembegalan teman-teman enggak tahu sih persisnya dimana enggak tahu cuman dulu sempat viral itu katanya ya di daerah Tegasari cuman dibilangnya di daerah sawah-sawah gitu kalau lokasinya entah di sawah yang ini atau di jalur yang lain saya kurang paham itu malah kejadiannya baru jam 8 malam jam 8 atau jam setengah 8 ya saya agak lupa itu satu orang sudah dibuntuti sama empat orang naik motor boncengnya dua-dua kayak gitu terus dihadang pakai apa pakai pedang sama pakai celurit kayak gitu ya udah karena si korban itu melawan akhirnya Astaga sebentar jalannya jelek ini aku mau ngelanjutin cerita ya jadi karena si korbannya itu melawan malah salah satu dari pelaku itu kena senjatanya sendiri teman-teman kena senjatanya sendiri kena bacok itu enggak tahu di bagian mana akhirnya karena mereka mungkin panik ya salah satu temennya terluka akhirnya mereka berempat mengurungkan niatnya atau melarikan diri dan tidak membawa apa-apa nah ternyata setelah viral ya kan ada videonya juga viral ternyata si korban itu punya apa ya kayak punya kekuatan tenaga dalam gitu teman-teman jadi dia itu sudah kena bacok satu kali kena punggungnya tapi enggak apa-apa enggak sama sekali cuman itu cuman robek kaosnya tapi orangnya enggak apa-apa Astaga yang ini jalannya kok begini wah ini uh sebentar ini nggak bisa nggak bisa kenceng ini harus pelan banget karena ini danau ini danau semua nah uh sebentar ini karena mau mobil saya juga pendek bukan yang tinggi kayak gitu ya Wih bismillahirrahmanirrahim iya apa ada kilat-kilat lagi ini di sebelah oke teman-teman sorry ya saya nggak bisa nggak bisa ngebut sorry kalau gambar di video jadi bergoyang-goyang ya karena ini bener-bener anu teman-teman bener-bener susah banget dilewati oke Alhamdulillah dari arah sebelah sebaliknya ada kendaraan yang nah berarti ada tembusnya ini nggak jauh lagi dari sini dan itu juga kendaraan roda empat kok oke itu kendaraan dampak tenang aja karena nggak tahu jalan apa masih ada yang lewat oke Alhamdulillah kalau saya kalau ada orang kayak gini saya malah jadi tenang tapi kalau istri saya katanya kalau berpapasan dengan orang di tempat sepi kayak gini malah takut karena takutnya nanti bukannya orang baik malah kita dihadang kayak gitu teman-teman tapi Insyaallah enggak lah Insyaallah aman Tidak usah takut oke wuh ini juga ngapain orang ini malam-malam lewat sini loh ini dia mungkin ini mungkin dia nung temen-temen dia ngikutin Google Maps kayak gitu Astaga ini kayaknya nyangkut ini nggak tahu Aduh mobil gua nyangkut teman-teman waduh mobil saya nyangkut ini tadi karena nggak tahu mobil ini tuh bener-bener pendek itu tadi mobil CNE sendirian tahu orangnya itu kayaknya orangnya itu ngikutin Google Maps itu orangnya jangan-jangan ngikutin Google Maps terus nyasar sampai sini deh ngapain juga ada jalan bagus dia lewat sini nyari jalan pintas nyari jalan pintas Hai kayaknya sih kayaknya nah jalannya kayak gini makadam banget ini ini sudah jam berapa sih sekarang Coba lihat jamnya bener-bener jam pas jam setengah 11 pas loh ini masih ada orang lewat ternyata disini ini tadi mobil kita nyangkut teman-teman nah itu di depan juga kayak gitu ini enggak ketangkap ya di kamera di sebelah kanan ini rimbun banget teman-teman kayak apa ya kayak hutan tapi apa ini ini banyak banget pohon-pohonnya terus di sebelah kiri sana itu kayak ada gunung yang kelihatan nggak sebelah kiri itu loh kayak ada gunung kayak gitu wih nggak tahu oke nah ngapain itu tadi mas-mas JNE jam segini lewat sini iya itu korban Google Maps itu kayaknya jam segini loh ini loh jam hampir jam 11 malam jam setengah 11 oke nah iya bener disini kayak hutan tau ini di sebelah kanan ini pohonnya tinggi-tinggi tau nggak tahu nggak tahu apa ini ini pohonnya tinggi-tinggi kalau yang di sebelah kanan ini kalau yang di sebelah kiri ya tetap kayak tadi kayaknya kebun apa ini kebun suruh apa-apa ya di sini tuh jalannya lebar teman-teman tapi yang makadam banget ini susah banget ini dilewati susah dilewati iya yang di ih kalau nengok ke kanan ini rasa-rasanya agak gimana gitu iya ini tadi gimana ya ke kondisi belak bawah ini soalnya tadi nyangkut takutnya ada apa-apa dengan sesis apa dengan bodi belak di bawah ini emang kamu mau lihat enggak enggak mau keluar dulu aku aduh ini sebenarnya mobilnya jalannya khusus untuk di jalan raya tapi tak pakai off-road sama dengan motor metik saya motornya gunanya untuk jalan raya tapi tak pakai off-road juga lihat lihat gimana lagi oke kok ternyata jauh banget yang iya kok gak nyampe-nyampe ya ini tak lihat di eh ano di jamnya kamera ini sudah 22 menit tahu kita perjalanan ini sudah hampir setengah jam tapi karena memang kita juga enggak bisa kenceng sih lihat itu kiri itu rumah tak enggak tahu entah apa itu tapi tuh oh enggak itu kayaknya ada orang jualan kalau pagi SD gun oke di sebelah kiri nah wih bener-bener ekstrim banget ini jalannya ini bener-bener off-road pakai mobil saya teman-teman dan dimana ini keluarnya atau enggak keluar-keluar saya pernah sekali lewat sini siang hari tapi itu sudah cukup lama banget jadi saya bener-bener udah lupa kayaknya sudah lebih dari lima tahun yang lalu udah saya lewat sini naik sepeda goes tapi saya juga sudah lupa kalau kondisi jalannya itu kayak gini saya bener-bener udah udah lama banget lebih mungkin kayaknya kalau lima tahun zaman masih kuliah dulu yuk wuih tapi sayangnya enggak ketangkap di kamera karena terlalu gelap itu di sebelah kiri itu ada kayak gunung nggak tahu apa itu yakin asli orang JNI itu tadi pasti nyasar pasti nyasar ngapain dia lewat sini orang banyak jalan yang bagus terus kalau kita mah sudah sudah ketahuan memang kita memang kita carinya jalan yang kayak gini maksudnya memang kita suka eksplor kayak gini teman-teman kita memang ya memang suka eksplor kayak gini kalau ada jalan yang kayak gini tuh malah kita cari tapi kalau yang JNI tadi enggak tahu mungkin dia nyasar atau lagi bikin YouTube juga oke di sini banyak pohon pisang yang nah ini banyak pohon pisang sudah jangan diceritakan oke wih di atas ada ada burung peterbangan barusan oke ini wipernya tak hidup-hidupin ya teman-teman soalnya ngembun karena habis hujan ini jalannya bener-bener buah sah banget banyak genangan di sana sini ah saya tadi ini tadi saya cukup panik gara-gara itu ya enggak gara-gara nyangkut tadi beneran saya cukup panik tadi tak mundurin terus bisa keluar juga nggak mungkin keluar juga orang boy lihat ini danau tau kita lewatin kayak gini beneran kok panjang banget yuk aku kira enggak sepanjang ini loh sudah lupa sih soalnya mana sih ini enggak ada desa dari tadi ini ada jalan keluarnya enggak sih tapi ini kalau orang dibekal di sini beneran enggak tahu harus bagaimana ini kalau pakai mobil ya kita tabrak aja kalau sampai kita dibekal misal dihadang tabrak aja enggak tahu apa itu apa sih itu tahu apa orang-orangan sawah oh ini kayaknya buat penanda kalau di situ ada gundukan apa gitu loh dari jauh dia cukup soalnya bunduknya kayak orang anu itu karena orang oh iya itu tuh buat penanda buat penanda kalau di situ ada gundukan itu tadi wih ini jalannya bisa dilatih nggak ini oh kayak gini depan ini bisa nggak ini oh ini disebelah kanan itu ada lubang dikasih bendera bismillahirrahmanirrahim oke nah ini jam segini waktunya orang tidur kita nyari masalah aduh orang hidupnya pengen menyelesaikan masalah kita malah nyari masalah jam segini lewat jalur kayak gini tadi ada orang wajiti ngapain ya mungkin dia warga warga daerah sini di ujung tadi habis dari mana kayak gitu karena mungkin kalau lewat jalan raya harus muter jauh mungkin atau atau warga daerah depan sana terus mau ke belakang sana biar nggak terlalu jauh makanya lewat sini mungkin loh ya nah mana ini tembusnya oke ini kayaknya di depan itu ada cahaya ya bener nggak sih iya oh yang ketemu aspal Alhamdulillah oh ini aspal Alhamdulillah ketemu aspal Alhamdulillah berarti biasanya kalau sudah ketemu aspal ini udah mau rumah sudah nggak jauh lagi dihitung ini ada rumah satu di sini tahu tapi nggak ada kayak nggak berpenghuni nggak berpenghuni ini ada rumahnya satu lah lah hilang oke oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah menemukan jalan beraspal itu tadi rumahnya di mana nggak tahu nah bener yang Alhamdulillah Alhamdulillah di sini ada jembatan dan di sini ada keramaian oke ya 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 Terima kasih.